Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman Pada kesempatan kali ini Kita itu akan membahas berita-berita terkini Sebelumnya akhir-akhir ini Pasti kita sering mendengar nih pak Perihal ditemukan mahasiswa yang meninggal Di sebuah mobil yang meninggalkan Surat-surat wasiat Nah kayaknya ini menarik Untuk dikaji dari sisi perdatanya pak Ya menarik Menurut bapak sendiri nih Gimana nih tangkapan bapak Perihal surat wasiat yang ditemukan di dalam mobil ini pak Ya jadi ini menarik Dan ini jarang terjadi ya Karena biasanya Kalau wasiat isu Disimpan di rumah Adial hari Adial bantang Karena orang-orang wasiat Sebelum meninggal kan Sudah direncanakan Kalau tidak juga dititipkan di notaris Tapi ini kan di mobil Nah ini mungkin fenomena zaman sekarang ya Baru ya pak Ya artinya Ada wasiat di dalam mobil Baru pertama kali ini ya 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 Nah itu tangkapan saya ya Ya gitu Ya Menurut bapak Unsur-unsur Untuk surat wasiat itu apa aja sih pak? Oh ya ini kan Ada Surat wasiat Tentu orang yang akan tanya ya Itu kok ada surat wasiat Jangan-jangan cuma surat biasa Kan tiap Kan perlu tahu wujudnya Bidahnya surat cinta dengan surat wasiat Jadi kalau surat wasiat itu tentu Pertama harus menurunkan siapa yang berwasiat ke wasiat Yang disebutkan Kemudian yang kedua Orang yang di beli wasiat Disebutkan Kemudian Disebutkan juga Barang Apa yang mau diberikan Ketika mati Misalnya Barang itu Bisa wujudnya mobil Atau uang Sepositu Atau tanang Kalau koperdata itu kan ada Dua benda kan ya Benda bergerak Maupun tidak bergerak Yang mana disebutkan Dari situ Ya Kemudian Apa Peruntukannya Ya Benda Apa Apa Barang-barang itu Juga Ini ditujukan Coba Siapa itu Ya Begitu wasiat itu Perorangan Atau Tembaga Kadang-kadang kan wasiat itu Bisa diberikan Wada Organisasi Sosial Bersama Di sana Lalu Suatu ketika Mati Nanti Rumahnya Untuk Diberikan Organisasi Sosial Bersama 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 Ada Coretan Coretan Cora-coretan Cora-coretan Janjangan Apa yang mau diwariskan Gak ada Selanjutnya itu Gimana nih pak Biasanya itu Sikap ahli waris terhadap Surat wasiat tersebut Jadi kalau ada surat wasiat, memang secara umum kewajiban hukum dari ahli waris yaitu melasarkan wasiat Diberikan kepada yang menerima wasiat, itu secara umum Tapi kalau kasus seperti ini, wasiat ada di ahli waris yaitu ini harus dilihat dulu apakah betul wasiatnya secara formal itu betul Sudah memilih Dan juga apa yang diberikan memang miliknya juga yang memilih wasiat dan sebagainya Palsu atau tidak, ini kan mau mati terus langsung dibuat kan Jangan-jangan ini palsu ya Jadi jangan-jangan palsu Karena ini kan masih teka teki, dibunuh atau bunuh diri Karena harus hati-hati ya Seandainya ini tidak benar, tidak sesuai dengan standar wasiat Ya itu, paham waris di kapal itu melasarkan Ini kalau sesuai ya, terus melasarkan Ini ya, ini melarik Ya ini, kita lihat aja perkembangan yang ini dari berita di media ya Terutama nanti dari, ya, posisian apakah masyarakatnya pasu atau tidak kan Ya, seksira gitu ya Terima kasih pak Ada jawabannya, semoga bermanfaat Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan kejelasan bapak ini Mungkin untuk kesempatannya sampai disini saja Kita bisa adhiri berdua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua Terima kasih